Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Epri Kali ini Mr. Epri berkunjung di daerah pegunungan Yaitu tepatnya di desa Ngerendeng, kecamatan Selorjo, Blitar Dan hari ini Mr. Epri akan melihat Dimana tanaman yang ditanam oleh Bapak Murianto Yaitu jenis kopi terbaru, yaitu jenis kopi kalimas Jadi Bapak Murianto saat ini menanam kopi jenis terbaru Yang dinamakan kopi kalimas Dan kopi kalimas ini termasuk di daerah Ngerendeng Termasuk jenis kopi unggulan Dan ini masih berusia sekitar 2 tahun setengah Dan kopi ini sudah berbuah 2 kali ini Dan ini sudah mulai membesar lagi buahnya Dan selain tanaman kopi Bapak Murianto juga memberi tumpang sari Yaitu lada Jadi untuk tumpang sari di kebun kopi ini Ditanami lada oleh Bapak Murianto Kita lihat satu persatu Dimana kopi kalimas ini yang ditanam oleh Bapak Murianto Cukup subur sekali Dan kopi kalimas ini berbeda dengan kopi-kopi yang lain Dan nanti kita bedakan Dan untuk ketinggian kopi ini rata-rata Sekitar 1 meter lebih 40 cm Jadi seperti ini Ketinggian kopi kalimas Rata-rata 1 meter 40 cm Untuk memudahkan pemanenan Atau pengunduan Jadi bila mana ketinggian 1 meter 40 cm Kita sudah tidak memakai alat apapun untuk memanjat Jadi ketinggian ini sangat menunjang sekali Untuk pemanenan Atau pengunduan Dan ini masih tahap Awal berbuah Jadi belum sempurna Dan nanti Biasanya umur 3 tahun Menurut Bapak Murianto Sudah normal Jadi ini masih berusia 2 tahun setengah Kita berjalan ke atas Karena ini kebunnya sangat luas sekali Dan kita temui Bapak Murianto Selamat pagi Pak Mur Selamat pagi Bukan pakan kambing Jadi ini Pak Murianto Pemilik kebun Kopi Kenapa dipotongin Pak? Konsim hujan biar Cepat Cinarnya masuk ke kopi Oh gitu Jadi Menurut Bapak Murianto Dipotongi untuk Agar ultraviolet Bisa masuk ke kebun kopi Karena ini musim penghujan Kalau musim panas Enggak dipotong Pak ya Ya Dikurangi Hanya dikurangi Kalau musim panas Enggak harus Enggak harus Los Pak ya Oke 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 Mantep kopinya Ini usia 2 tahun setengah Pak ya 2 tahun setengah 2 tahun setengah Sudah berbuah 2 kali ini Jadi untuk ketinggian Pohon kopi Jenis Kalimas 140 Jadi 1 meter 40 Untuk memudahkan Pematikan buah Jadi kita gak perlu Alat-alat bantu Apapun Cukup Berdiri aja Sudah Kita bisa Mengambil Buahnya Oke saya rasa cukup sekian aja Perjumpaan kita kali ini Mudah-mudahan Kebun kopi ini Bisa bertumbuh subur Dan banyak Menghasilkan buah Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati